Intro Saat pencernaan terganggu memang gak enak ya guys Nah kalau sudah begini rutinitas pasti akan kacau Nah mengkonsumsi buah dan sayuran menjadi hal yang harus anda lakukan Agar pencernaan menjadi lancar Tapi bener gak ya kalau katanya konsumsi buah sirsak baik untuk pencernaan loh Itu fakta Mengkonsumsi buah sirsak baik untuk kesehatan organ saluran cernak Mengapa? Karena terdapat serat yang terkandung pada buah sirsak Dengan jumlah sebanyak kurang lebih 3,3 sampai 4 gram per 100 gram buah sirsak Dan kita tahu saluran cernak kita membutuhkan asupan serat Untuk menjaga kesehatan serta fungsi organ tersebut Dan itu cukup baik dikonsumsi oleh kita setiap hari Katanya ini nih lengkuas ini nih Bisa mengatasi gangguan pencernaan dan diare Nah itu fakta atau mitos? Fakta 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 gimana tuh dok cara pengalahannya? Jadi ini lengkuas ini memang baik untuk terutama gangguan pencernaan di usus besar Misalnya ada peradangan-peradangan di usus besar seperti colitis atau crown disease Ini si lengkuas ini akan membantu Misalnya kita sering sakit perut atau buang air besar kurang lancar Caranya gimana tuh dong? Nah ini kita caranya mirip sama tadi ya Jadi lengkuasnya kita pakai 13 gram 13 gram Ini langsung dipers aja jadi cukup ini aja Gak perlu di rebus? Gak perlu Gak perlu Yang penting air panas ya Gak penting air panas Gak penting air panas Ini kadang-kadang suka susah nih ya Ini dong dipencet dulu dong Dipencet dulu ya Nah Jadi begini aja Gak 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 gitu aja ya dong Dipers ya Yang penting sambil diperes Yang ini boleh campur dengan madu ya Gak Gak Jadi Jadi dong ini perlu direbus di air panas gak? Jadi kalau mau simpel gitu Kita masukin ke dalam bol seperti itu Lalu kita rebus gitu dong Boleh-boleh Tapi sebentar aja Sebenar aja Jadi boleh tapi sebentar aja Yang penting airnya tunggu dulu mendidih Setelah mendidih, baru lengkuasnya dimasukin Kira-kira 5 menit aja Oh, 5 menit Masa lama-lama ya Nah Jadi berapa kali sehari nih dok, lagi diare gitu Ini boleh 2-3 kali 2-3 kali Sehari 1 cangkir Anak kecil boleh, tapi di atas 5 tahun ya Oh, di atas 5 tahun Jangan baik juga, jangan ya Itu kasih madu Oh, dikasih madu Cuma ini harus hati-hati Kalau misalnya Penderita GER Gastrocephalial Reflux Disease Itu sebaiknya berhati-hati dengan lengkuas Karena lengkuas ini walaupun bisa Mengatasi gangguan pencernaan Seperti diare atau nyeri perut Yang karena usus besarnya ada Peradangan Itu bisa meningkatkan asam lantung Jadi atasnya punya GER Ya, boleh lengkuas Ya, bener banget Karena kita ada penelpon kita nih hari ini, Kak Halo, selamat siang Selamat siang Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Johari di Mautobi, Kendari Oh, di Kendari Pak Johari, silahkan pertanyaannya di Kendari Untuk menambah stamina tadi yang diminum oleh Pak Berti Apakah bisa ditambahkan dengan telur Apa telur ayam ke atau telur bebek Terima kasih Untuk stamina, gairah seksual ya Pak Iya, iya, iya Bapak, umurnya berapa Pak? Umurnya berapa Pak? Umurnya berapa Pak? Sudah hampir 50an Oh, masih muda Nah, itu dicambah dengan telur gitu Boleh, boleh Karena memang pengalaman empirik nenek moyang kita Juga memang sering ya Memakai telur ayam mentah Tapi yang telur ayam kampung ya Pak Kalau bisa yang organik Ya, jadi yang mentah gitu Boleh, boleh Yang mentah, yang organik boleh Kenapa Pak? Ini telur apa? Kuning-tulurnya Kuning-tulurnya Dicampur dengan putih telurnya Atau kuning-tulurnya saja Dua-duanya Dua-duanya saja Pak Langsung dicampur gitu Pak tadi Tapi kalau ada kolesterol gitu dok? Nah, ya memang Kalau kolesterol memang harus hati-hati Sebaiknya jangan pakai Kalau ada kolesterol ya Terutama kuning-kuning Oke, Bapak Selamat mencoba Dan semoga berhasil malam ini Assalamualaikum Assalamualaikum Ini kalau topik bahasannya seperti ini Yang penelpon biasanya cowok-cowok semua ya Bapak-bapak ya Memang Padahal istri pun juga boleh ya Minum ini ya dok Istrinya biar Sifat menikahkan gairah istri Jangan-jangan istrinya suruh bapaknya yang telpon Nah, benar kayaknya gitu Baik, sekarang kita balik lagi ke pencernaan tadi Nah, ini dia Ini dia Apa namanya Lengkuas dengan nadu Ya, silakan Anissa Dokter Anissa Silakan dicoba Jadi intinya kalau yang sakit Atau mah gitu ya dok Nggak boleh ya dok Kalau mah saja Itu yang mah ringan Itu boleh Malah membantu Tetapi tadi yang saya bilang Kalau ada gerd Sebaiknya jangan Ya, kalau gerd itu kan Asam lambungnya aliran balik Ke arah esofagus atau kerungkongan Ya, betul Kemudian kalau ada Lambung yang luka Ya, luka-luka seperti Ulcus Pepticum itu juga harus hati-hati dengan kuas Oke, enaknya gimana rasanya? Enak banget Dia segar Terus aroma-aroma herbalnya tuh enak Tapi kayaknya kalau misalnya ditambah jeruk nipis ini bakal lebih enak dok Boleh nggak dok kira-kira? Boleh, boleh Boleh banget ya ya ampun Nah ini udah ngomong mengenai perut tadi Pencernaan katanya ya Tadi kan tadi lancar kalau kita makan rutin konsumsi kacang hijau Ini fakta atau mitos? Fakta Karena seratnya tinggi Dan serat yang ada di dalam kacang hijau Itu ada yang namanya serat larut air Dan serat tidak larut air Yang membuat kita buang air besarnya lancar adalah serat yang tidak larut air Kenapa? Karena si serat itu masuk ke lambung Dia tidak bisa dicerna Dia akan terus turun ke usus besar Pada sampai di usus besar Dia akan mengembangkan volume dari kotoran Waktu volume kotoran mengembang Anda cukup minum Air akan keserap Kotorannya jadi lebih lembut Tapi dia meregang usus besar Hasilnya apa? Usus besarnya bergelombangnya akan lebih tinggi Lebih cepat lagi Sehingga buang air besarnya akan lancar Langsung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati